Latihan Soal Agama Kelas 9 Soal 1 Sebutkan arti catur marga Jawaban Catur marga yoga sendiri berasal dari kata catur yang berarti empat, marga berarti jalan, dan yoga berarti penyatuan dengan berahman. Jadi catur marga adalah empat jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan yang Maha Esa atau Ide Sangyang Widiwase. Catur marga juga sering disebut dengan catur marga yoga. Soal 2 Sebutkan bagian-bagian catur marga. Jawaban, 1. Bakti marga Bakti marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita. Berbakti cinta pada Tuhan dan sesama. Kata kunci dari bakti marga adalah love all. Sayangi Tuhanmu, sayangi keluargamu, sayangi teman-temanmu, bahkan kau harus menyayangi musuhmu. Sayangi semua. Contoh pelaksanaan bati marga, melaksanakan sembayang pada Tuhan, menyanyikan nama-nama ketuhanan, melaksanakan japa, menyayangi semua makhluk termasuk musuhmu sendiri. Lakukan semua itu dengan dilandasi penuh rasa bakti kepada Tuhan. Maka Anda telah berhasil mengaksanakan bakti marga. 2. Karma marga Kata kunci dari karma marga adalah serve all. Karma marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja atau melakukan pelayanan tanpa pamrih. Lakukanlah semua pekerjaan atau pelayanan itu sebagai persembahan kepada Tuhan dan jangan pernah mengharapkan pamrih atau hasilnya. Contoh pelaksanaan karma marga, Bila Anda memberi bantuan kepada pengemis, Jangan sekali-sekali Anda mengharapkan sesuatu saat Anda akan dibantu oleh orang lain ataupun jangan pula Anda mengharapkan sesuatu pada pengemis itu. Bahkan jangan sekali-sekali Anda mengharapkan suatu saat Anda akan mendapat rezeki karena Anda telah menolong pengemis tersebut. 3. Jinana marga Jinana marga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci weda. Jalan ini cukup sulit untuk dilakukan oleh orang biasa, karena tidak semua orang mampu untuk memahami secara benar maksud yang terkandung dalam weda. Bila Anda ingin mempelajari kitab suci weda, saya sangat menyarankan Anda untuk membaca Bhagawat Gita. Karena Bhagawat Gita merupakan ajaran weda yang sudah disederhanakan, sehingga orang biasa pun bisa memahami maksud yang terkandung dalam Bhagawat Gita. Selain Bhagawat Gita, Anda juga bisa mempelajari itihasa. Seperti Mahabrata dan Ramayana dan Purana. 4. Raja Yoga Raja Yoga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara meditasi. Perenungan Tuhan, pengendalian, cara ini sulit dilakukan oleh orang yang tidak terlatih. Bila Anda ingin melakukan Raja Yoga, saya sarankan carilah guru spiritual yang bisa membimbing meditasi Anda, sehingga meditasi Anda akan berhasil, dan Anda bisa mencapai Tuhan dengan cara ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.